Welcome Youtube, balik lagi di Optik Purnama. Gimana kabar kalian semua guys? Sehat selalu ya pastinya? Kali ini kita akan mereview sebuah senel encat yang remote ya. Ini dia remotenya seperti ini. Kemudian dia senel encatnya ada di sini ya. Ini yang remote, senel encatnya itu yang putih bening ini ya sebelah televisi itu. Nah langsung aja kita praktekan. Ketika di remote on off, dia akan muncul seperti ini. Ini namanya visusnya, jadi kalau paling atas sendiri itu visus 1, itu hurufnya E, kemudian visus 2 itu C, kemudian bawahnya itu LF. Nah untuk penggunaan remote-nya seperti ini, ini kan ada A, B, C, D. Ketika dipencet salah satu ini, dia akan mati seperti ini. Nah kemudian ini ada on off-nya. Nah jadi kalau dipencet on off-nya, dia akan mati semua. Kalau dipencet on off lagi, dia akan hidup. Saya kasih contoh. Nah seperti ini ya. Kemudian kalau mau meriksa si pasien, ketika mau diperiksa untuk visus jarak jauhnya, itu kita tekan yang huruf C ini dulu. Nah kalau si pasien sudah bisa membaca huruf sampai di huruf C itu, baru kita tekan yang B. Nah kalau sudah bisa yang paling bawah, kita tekan lagi yang huruf A. Dia semakin lama akan semakin mengecil. Jadi sesuai visus mata si pasien yang akan diperiksa. Kemudian yang untuk huruf D ini, dia untuk pemeriksaan silindernya sama yang buta huruf. Itu kan ada warna merah sama warna hijau. Itu untuk yang pengecekan buta huruf. Kemudian yang atasnya itu ada busur itu untuk pengecekan aksis si pasien. Jadi aksi silinder. Seperti itu ya. Untuk mematikan semuanya, tinggal dipencet yang on off lagi. Untuk harga senilin seperti ini, kisaran sekitar 1 juta rupiah. Ini remote-nya menggunakan baterai A2 ya, baterai yang kecil aja. Dia remote-nya juga kecil seperti ini. Kemudian untuk colokannya, tetap menggunakan colokan listrik seperti pada umumnya ya, colokan listrik yang di rumah. Untuk remote-nya juga ini, kalau rusak itu kita beli di online shop itu juga tersedia ya. Bukan untuk beli sepasang sama senilinnya. Kalau senilinnya itu beli tanpa remote nggak bisa. Dia sudah satu pasang sama remote-nya ini. Untuk senilinnya itu juga lumayan berat ya. Dia sekitar 4 kiloan itu bobotnya. Nah, penampakannya kalau kayak ini kan kelihatan simple ya, kelihatan mewah. Biasanya itu kan kalau senilin itu kan pakai yang lipatan, pakai huruf yang bisa dilipat. Nah, itu kan kurang simple dan kurang rapi. Tapi kalau model yang kayak ini kan, nah dia kelihatan rapi dan kelihatan sangat elegan. Kemudian untuk meriksa pasien kita juga ini ya, bisa pede ya. Bisa percaya diri karena senilinnya ini sangat lengkap untuk visus yang paling atas sampai visus yang paling bawah. Kemudian juga ada pemeriksaan untuk aksi silinternya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita dunia mata atau tentang dunia optik. Semoga sehat selalu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.